Hai creative people kali ini Mbak Anies akan mengunjungi IKEA Alam Sutra di sana kita akan melihat banyak desain tata ruang yang menarik loh di sana juga kita akan melihat banyak furniture furniture cantik yang bisa menjadi inspirasi untuk kita di rumah di sana kita akan melihat ada inspirasi ruang tamu ruang keluarga kamar dan masih banyak inspirasi lainnya seperti ada dapur juga nanti di sana ada ruang keluarga yang bisa menjadi ruang istirahat yang nyaman Wow banyak ya inspirasinya penasaran kan disana tuh ada apa aja ya kita pasti akan melihat banyak hal yang bisa menambah ilmu kita juga loh ada solusi untuk dapur solusi untuk ruang keluarga ada dapur impian juga Wow pasti lengkap ya di sana kita langsung aja yuk ke Mbak Anies Halo saya Anies Wos kali ini saya ditemani oleh adik saya kita akan berada di dalam IKEA sekarang saya berada di IKEA Alam Sutra kita akan berbagi kepada anda bagaimana sih pahalaman IKEA di masa pandemik dan mungkin kita bisa lihat produk-produknya kita lihat interiornya dan seharusnya tips-tips sederhana untuk anda pastinya berguna yuk saya hadapi di Alam Sutra kita di masa pandemik jadi banyak sekali protokol kesehatan yang harus dilalui begitu masuk kita ada bread bread cleaning buat jarak dan kita mau cuci tangan halo halo sekarang kita udah ngantri cek suhu kita ke atas kan disini eh eh protokol kesehatannya ketat banget dan bagus banget jadi kita aman tetap belanja buat yang sudah sering ke IKEA pasti enggak ada masalah tapi buat yang belum sempat begini ini kita lihat sama-sama ya kesini protokolnya adalah kita bawain biar ngaraput ya enggak ya di sini tuh 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 nih kreatif RNI kali ini selanjutnya kita lihat di IKEA Alam Sutra ini contoh hebat media selalu ada ruangan-ruangan yang menunjukkan dan mengeditasi masyarakat sebetulnya gimana sih dan apa sih yang bisa kita kita letakkan secara produk secara fungsional ruangan yang terlalu besar ini kan ruangnya 4x6 nih ada ruang makan lihat deh ada meja makan ada kursi empat ada kabinnya ada hanging lamp terus ada TV di sini ada ruang TV open space ini menjelaskan bahwa ya udah kalau rumah kita nggak terlalu besar nggak usah pakai bimbing-bimbing nggak usah pakai sepat begini aja ruang meeting eh ruang meeting rumah kan warang PC ya kan nyari gue nih kalau suka yang gelap-gelap boleh bagus deh black and white gini ya kan mencegah membuatnya ya ya kita kan punya rumah nggak terlalu besar tapi kita ini punya padat yang nyaman lihat deh tuh jika anda punya rumah yang tidak mungkin bisa bikin lubang di ginding karena keterbatasan dengan tetangga kayaknya punya banyak kabinet-kabinet tipis ya deh itu shower toilet terus langsung kabinet-kabinet tipis ada kabinet cermin ada kabinet untuk alat-alat mandi tipis banget kan dia cuman bikin mungkin sekitar 9 10 cm tidak menghabiskan space tapi fungsional banget sekarang saya ada di bagian furniture kalau di depan tadi kita lihat sofa ini adalah single chair banyak sekali single chair di sini dari mulai single sofa single chair dengan material yang berbeda-beda ini bisa lihat ada rotan ada kayu ada apelstri dan semua fungsi yang ada memiliki kualitas yang luar biasa bagus karena memiliki proses yang panjang ini reading cornernya bagus kayaknya mau dicontoh nanti bukan mau pindah mau ke Belanda ya iya mau semua ke Belanda doain ya guys mau pindah dulu yuk bila kan kita boleh masuk kopi apa masuk kopi apa bu bila kan kita boleh masuk kopi apa di mana da bila kunnen bila sekiteng yang lebih banyak ini apalagi sih Bapak Isriu, soalnya di dari tadi, tungguin dari atis ganggu aja lupuk Bapak halo Pak Ton, ya katanya bagus juga nih Pak Ton iya, ini keren ya, kaya white house iya kan kaya white house, kalau Pak Tonnya juga senang ya jadi dia lagi bingung lagi bingung, ini keren banget, kaya American style iya, American style oke, let's have a party, let's have a party let's have a party saya meniswas dari Kreativit ANM, Bapak mau tanya dong, Bapak suka gak dengan Daburin Cegi? saya suka banget, karena ini space-nya sama, kurang lebih 10 meter, sama yang di rumah saya ini oh gitu, oh maksudnya ini Bapak ini kaya 3x9 meter gitu? iya, kurang lebih 9 meter, ini sama space-nya kaya di rumah saya dan ini mungkin yang bisa dibuat saya contoh buat di rumah saya kayaknya EMBARAK selamat menikmati ini adalah bench yang bisa dijadikan tempat storage kita lihat sama-sama jenak saya cukup salah loh jenak sama jenak jenak ini buat storage tidak boleh memetak banyak sekarang tidak perlu punya banyak tempat tinggal yang besar kalau di kota besar itu sama ya tapi lagi banyak pandemi tapi ini adalah ruangan yang 35 meter itu 35 meter tersebut ada tempat tidur ada gapur ada ruang makan ada dan harganya juga murah selamat menikmati sudah di parkiran kita siap-siap mau pulang tadi kita sudah berbagi bersama dengan adik ya jadi di kata kita cari bagaimana mengunjungi toko Ikea di masa pandemi ya kan sampai jumpa terima kasih telah menikmati 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 selamat menikmati terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menonton